Intro Organisasi Pemuda Banteng Muda Indonesia siap menjadi garda terdepan untuk memperkuat kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan pasangan calon Presiden Jokowi Ma'ruf Amin di Provinsi Kepulauan Riau pada pemilu 2019. Pada acara pelantikan pengurus DPD BMI Provinsi Kepri dan DPC BMI Kota Batam, sembilan ratusan kader BMI menyatakan tekatnya dengan gel-gel salam merah total, mega total, dan menang total atau metal. Ketua DPD BMI Provinsi Kepri terlantik Nando Sianipar mengatakan, selain melakukan konsolidasi organisasi, target utamanya adalah memenangkan PDIP serta paslon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Keanggotaan BMI terbuka kepada siapa saja selagi memiliki tekat yang sama. BMI bukanlah relawan, namun adalah organisasi sayap PDIP yang kadernya harus loyal serta wajib dan bertanggung jawab atas kemenangan pada pemilu 2019. Pendahara DPC PDIP Kota Batam sekaligus ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, Di musim politik ini, ada sebagian kelompok orang yang mencoba mengusik keberadaan Pancasila. Maka, selain tugas memenangkan PDIP dan Presiden Jokowi pada pemilu 2019, BMI juga merupakan garda terdepan dalam membela dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bernegara. Dengan ada kemungkinan ini, lahirlah banteng-banteng muda Indonesia di Kota Batam ini dengan seberit 45 di dalam memenegahkan keadilan dan mampu menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila yang sekarang lagi kena ujian. Pada acara pelantikan yang berlangsung di Batam Sabtu 24 November 2018, pengurus DPD BMI Provinsi Kepri dilantik oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri, H.M. Surya Respationo, sedangkan pengurus DPC BMI Kota Batam dilantik oleh Ketua DPC PDIP Kota Batam, Jamsir. Pelantikan ini dihadiri Wakil Sekjen DPP BMI, Iwan Setiawan. Selamat menikmati!